Halo semua, semoga datang kembali. Saya Rehan dan ini waktunya Kode FKS. Di episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial. Beliau ini salah satu bisa dibilang mentor saya. Kita langsung panggilkan Kang Singgi. Halo Kang Singgi. Halo Rehan. Bagaimana kabarnya Rehan? Alhamdulillah. Bagaimana Kang Singgi? Keluarga? Situasi? Ya, masih bisa makan nikmat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener, luar biasa. Udah lama banget kita, Kang? Gimana challenge? Alhamdulillah, Amak. Udah lama banget gak ketemu, eh? Kapan terakhir coba ketemu? Kapan ya? Waktu akikah anak Kang Singgi gitu? Yang pertama ya? Udah bu, 2019 berarti. Iya bener. Sebelum COVID-19. Tahun yang lalu. Aduh, aduh, ya ngepapa-ngepapa. Selanjutnya ramil ke jagat terus ya. Betul. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit intro buat Kang Singgi. Halo, nama saya Singgi. Saya dari Cianjur juga, sama Kaya Raihan. Bangga banget sebutnya Raihan udah rutin sekarang buat podcast. Terus explore di banyak sempat. Itu kebanggaan sendiri gitu ya. Terus saat ini saya komponder kota Pulitan. Dan juga sebagai Scrum Master gitu ya. Dan ya gitu lah. Sebuahnya. Biar biasa. Dan WFH sekarang ya. Bener, Kang. Gini nih. Kan Kang Singgi ini sekarang bekerja sebagai Scrum Master. Gimana sih perjalanan pertama Kang Singgi? Ini mengawali karir. Apakah udah dari dulu emang udah target pengen jadi SRM gitu? Atau udah, atau dulu pernah ngoding juga? Gimana sih ceritanya? Kamu kan udah tau ya, ngapain nanya lagi. Ya dulu saya juga programar sama. Lebih ke multimedia. Terus ke Java. Karena saya ngoding tuh 2013 kayaknya. Udah lama banget ya. Jadi 2013. Karena niatan pengen bisnis sendiri. Jadi beralih. Jadi PM. Pagi manajer ya. Terus. Ya jadi bisnis lah gitu lah. Sampai 2016. 2016. Kalau Scrum Master sih baru tau. Di 2017 kan sebetulnya pas. Ngebentuk tim pertama sama Rehan gitu. Waktu itu ya Rehan ya. Jadi dulu namanya ada Rehan. Saya jadi IT Manager di sana. Terus ngebentuk tim baru yang di Cianjur. Ada 6 orang ya waktu itu. Eh 5 ya. Ada Rehan. 5. 5. 5. 5. Egy. Anggi. Terus. Ada apa lagi tuh? Ridwan. Isan. Terus. Aduh kok saya lo sama. Ada apa lagi ya? 2 lagi. Ya sama. Iyusup dulu. Iyusup sama satelixi. Garsa. 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 Jadi tim dulu dibentuk tuh. Nah approach pertama di sana baru tuh. Saya nyari approach management team yang dimana timnya tuh tidak ber... Tidak apa ya sebutannya tuh. Tidak ketergantungan dengan menunggu perintah atau menunggu keputusan dari atasan. Dan dimana metodenya bisa ngebantu tim berkembang dari waktu ke waktu. Jadi tidak sifatnya yang hanya bersifat bisnis oriented atau produk oriented. Tapi mereka setiap waktunya ada pengembangan. Dan waktu itu approach yang dipakai adalah Scrum. Dari sana lah mulai per dalam Scrum. Professional of Scrum Master. Texas juga Scrum. Jadi sampai sekarang ya Scrum. Seperti itu sih. Luar biasa. Jadi ya gitu guys. Tadi emang bener sih Kang Seng ini luar biasa dulu. Sebagai produk owner juga. Kita sering mabar juga. Produk owner ya. Teman mabar ya. Apalagi dong. Gokio. Gak ada lagi sih produk owner yang kayak Kang Seng. Ya kan kan kebutuhan ya. Itu juga lagi explore gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan waktu itu kan waktu itu kan. Khusus apa? Kantor kita kan belum ada orang yang paham mengenai teknologi. Atau paham pengembangannya gimana. Jadi masih one man show dulu gitu. Jadi setelah itu baru di, apa ya sebutnya itu, di bimbing. Supaya ada di internal jadi produk manager atau produk kondernya. Terus teman-teman juga bisa gerak dari permintaan produk kondernya. Analisis dan kritisi permintaannya seperti apa. Udah deh. Itu kan dua tahun ya. 2017-2018 gitu ya. Itu udah deh kita ya. Udah. Tapi so far sampai yang kebentuk itu bisa lah. Kebentuk gitu. Benar. Luar biasa. Dan sekarang juga masih ini aktif di, ini nih kode politan. Salah satu co-foundernya Kang Seng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada politan kan itu mimpi ya. Jadi kalau sifatnya hal yang berurusan dengan mimpi, belajar. Dan sifatnya ada, dengan ini saya memberikan yang lebih banyak lagi dibanding apa yang saya butuhkan. Jadi kalau emang kredibel, bisa kamu buat bisnis sendiri dan kamu bisa mengeksplore bidang lain, ya silahkan dilakukan aja. Tidak ada halangan gitu. Yang penting transparan gitu semuanya gitu. Luar biasa. Kang Sengnya juga punya podcast ya sekarang juga. Podcast udah lama banget itu. 2020 terakhir saya maintain. 2020 itu podcast. Podcast di tengah. Belum, 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 belum kuat niatnya untuk membuat lagi. Belum buat lagi. Kemarin kan lebih keisang deh. Waktu kosong ah. Ketemu siapa nih ngobrol gitu ya. Sekarang, sekarang mal agak susah nih waktunya. Agak susah. Apalagi udah punya anak dua ya. Masih susah. Asya Allah ya. Nah gini, gimana sih? Kang Seng ini kayak, kayaknya skram ini tuh. Asik gitu. Yang memutuskan buat untuk. Ah saya kayaknya di skram aja deh gitu. Atau gimana sih? Dan apa sih sebenarnya skram ini tuh? Mungkin ada teman-teman di luar yang belum tahu atau. Disklaimat dulu kali ya. Saya bukan seorang ahli banget soal skram gitu ya. Saya hanya melihat skram can help, then I do it with skram. Dan kebetulan sekarang memang karena bias on experience, bias on perdalaman juga, kayak di skram gitu. Sebetulnya, kalau skram sih salah satu approach aja, bukan berarti it's the best approach. Apalagi soal software development ya. Salah satu pendekatan dan kerangka kerja yang bisa teman-teman terapkan. Gimana membimbing teman-teman untuk terus bisa iteratively improve. Tidak cuma di produk, tapi juga di individu sama timnya gitu ya. People process, tools, dan sebagainya bisa teman-teman lakukan, ikutin dengan skram. Jadi dia hanya mengatur atau mengontrol apa dan agendanya harus seperti apa. Tapi di dalamnya, misalnya teman-teman cara ngobrolnya, teman-teman mau tools apa, itu tidak diatur. Seluas itulah, maksudnya sebebas itulah skram gitu. Jadi dia lebih menekankan gimana kita bisa fokus dalam waktu pendek, menyelesaikan sesuatu, dan membawa dampak baik itu ke customer-nya, ke tim-nya, ke perusahaannya, dan juga ke bisnis-nya. Jadi approach-nya adalah, ide yang besar itu tidak dimulai dengan langsung besar. Tetapi dimulai, coba aja dulu, cepat dulu, selesaikan dulu. Baru setelah itu, belajari, apalagi harus dilakukan berikutnya. Tapi skram lebih cocok di framework-nya buat teman-teman terbiasa, punya habit untuk terus belajar, untuk terus berkembang, tujuannya di sana. Ada lagi kan, approach selain skram, karena skram itu framework, dia bisa diimplementasi misalnya dengan action programming, dengan GERKIN, dengan cash development, peer development, apapun approach yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman dalam delivery product. Jadi dia hanya di bagian luarnya aja, oke, setiap Senin, Selasa, Rabu, ayo ke dua minggu, oleh setiap hari kita ngobrol. Tapi jangan sampai misreading, itu jadi event yang gitu-gitu aja, enggak. Semuanya ada tujuannya, ada semuanya, perlu tahu. Kalau misalnya ternyata enggak ngerasa ada manfaatnya, questioning, berarti harus diperdalam lagi, kena lapang skram-nya. Gitu, gitu sih. Oke ya. Jadi emang skram ini, like udah, udah booming ya, udah trending, dimana-mana juga udah pake stram gitu, strup-startup. Sejak ini, ya. Dan, siapa sih, atau apa sih yang biasa disebut, orang yang menjalani skram-skram master gitu kan? Hmm, skram master itu salah satu peran yang ada di skram guide sih, sebetulnya. Jadi ada skram master, ada product owner, sama developers dari update 2020 ya. Bukan lagi dev team, bukan developer team, development team, tapi dev developers. Jadi pada dasarnya itu sebutan atau peran yang dibutuhkan untuk skram berjalan gitu. Kalau misalnya skram master-nya siapa, apakah skram master harus jadi, di perusahaan juga sebutnya skram master? Tidak perlu, tidak harus. Apakah product owner di perusahaan juga harus ada product owner? Tidak perlu, tidak harus. Dan satu lagi, apakah developers di kantor juga harus ada rohnya developers? Kan di kantor adanya cuma website developer, website engineer, backend engineer, backend engineer misalnya. Terus apalagi, mobile engineer Android, mobile engineer iOS, ya kan? Ya, itu adalah developer sebetulnya gitu kalau di skram. Jadi kalau misalnya sebutnya skram master, tidak harus saja skram master. Bisa jadi, bisa jadi misalnya tech lead atau head of engineer berperan sebagai skram master ketika kita menerokan skram. Atau ketika product owner disebutkan, bisa jadi dia adalah marketing, bisa jadi dia adalah product manager. Yang jelas, paling di skram disebutkan. Misalnya, seorang SM itu harus capable apa? Seorang yang berperan sebagai PO itu, atau product owner harus mampu apa? Terus dev juga sama, harus mampu apa? Gitu sih. Jadi, sebetulnya rohnya bukan, tidak serta-merta harus menjadi, secara de jure dan de facto disebutkan sebagai roh di perusahaan, tapi kalaupun disebutkan, itu akan cukup membantu. Kalaupun enggak, tidak masalah. Tapi yang jelas, implementasi skramnya diwajibkan, harus ada tiga roh itu. Jadi beda ya, ada yang sifatnya secara autentisasi, bisa jadi organisasi menyebutnya agile coach, misalnya. Tapi jadinya dia ada scrum master, tidak worries. Pakainya skram. Bisa jadi dia menyebutnya, enggak ada product owner, adanya product manager, atau project manager, atau business owner. Silahkan. Tapi ada set of skills yang diperlukan menjadi PO, dan SM, dan dev. ini dagingnya banget sih. Daging semua. Jangan pakai sayur. Sayur enggak panas perut ya. Jadi, terus, misalkan nih, kita pengen mendalami, jadi scrum master. Apa aja sih itu, Kang? Yang perlu disiapin. Buat teman-teman. Ya gampang kok, tinggal dipelajarin aja. Ada tips atau? Ada istilahnya, seorang scrum master, itu ada beberapa pitfall, kalau misalnya jadi scrum master yang pertama, perlu diketahui, mungkin menurut saya, scrum is not the best, tapi silahkan sebagai, jadi bukan peran sebagai SM-nya, saya scrum master enggak, tapi jiwanya scrum master itu sendiri harus teman-teman punya. Jadi, di sini adalah, gimana ya, kalau misalnya dev dan produk, misalnya mereka langsung terjun ke pekerjaan yang berdampak langsung dengan produknya. langsung kelihatan yang kerjaan yang layus, kelihatan di admin seperti apa, di backend kelihatan seperti apa. PM juga sama, atau PO juga sama. Dia mendesign atau merancang, dia UX resource, dia survey, dia gather feedback, terus nge-forming, nge-bentuk ideas-ideas, jadi backlog, terus dikerjain sama teman-teman, jadilah produk kita. Itu yang, secara mekonikol, itulah peran yang langsung berhubungan dengan produk, dan langsung berhubungan dengan dampaknya keputusan. Kalau scrum master, adalah peran yang, sebetulnya, sulit terlihat. Dalam arti yang terjadi, ada yang berpikiran bahwa scrum master is for only scrum, jadi hanya mengingatkan, dan datang di setiap sesi. Kenapa harus ada scrum master, kalau hanya itu saja kerjaannya. Sebetulnya scrum master adalah ngebantu, teman-teman ngebentuk budayanya di team. Ngebantu teman-teman bisa lebih matang lagi, dengan pengembangan berikutnya. Pengembangan dalam hal ini, bukan pengembangan software-nya ya. Bukan berarti scrum master itu paling jago soal software development. Enggak. Bahkan bisa jadi enggak tahu sama sekali. Tapi scrum master, lebih condong ke people person. Dalam arti yang itu, dia lebih condong gimana cara ngebuat lingkungan kerja kita, spesifiknya misalnya di software development, itu kondusif. Kondusif dalam artian, bukan hanya sebagai orang yang bisa memberikan celah untuk terhibur, tapi juga memberikan memberikan tempat supaya masalah bisa diselesaikan. Tapi bukan diselesaikan oleh scrum master. Cuma scrum master ini ngebantu timnya supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau istilahnya itu mungkin ada coaching ability. Jadi gimana sebagai partner untuk mengkritisi apa yang sudah dilakukan, partner untuk mengkritisi apakah kita itu tidak bisa karena memang tidak bisa atau belum mencari tahu aja untuk bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau disebutnya scrum master aja, kalau misalnya teman-teman scrumnya udah bisa scrumnya mechanical, udah berhenti dong karirnya. Tentu nggak. Kalau misalnya di timnya udah matang, terus teman-teman sebagai people person itu udah merasa bisa memberikan pengaruh ke tim, baik itu cara mereka diskusi, memberikan pendapat, transparan, bisa mendengarkan. jadi tidak mau melulu jadi orang yang paling jenderal tapi bisa menjadi bergerak sebagai tim. Ya, bisa jadi scrum master juga bergerak ke misalnya nih ada masalah di stakeholder atau masalah yang berhubungan dengan hierarchical communication. Atau nggak, ini ada yang perlu dikembangin lagi nih. Scrum master bisa masuk ke sana tapi bukan sebagai decision making. Tapi sebagai sebutannya itu adalah influencing. Jadi sebabnya saya tahu ini loh dan ini sebaiknya mungkin akan A, B, C. Menurutmu gimana? Jadi influencingnya seperti itu. Jadi bukan orang yang pokoknya kalau nggak ada dia nggak akan selesai deh. Enggak. Tapi ngebantu untuk oke, coba dibahas lagi masalah tadi seperti apa? idenya seperti apa? Apakah acara ini baik? Apakah acara ini nggak baik? Scrum master itu lebih di sana. Posisi ini itu kayak katalis. Jadi apa ya? Sebetulnya katalis itu bukan penghubung ya sebetulnya itu. Seseorang yang bisa membantu terbentuknya lingkungan di kondisi. Itu aja. Misalnya ada yang butuh untuk cara untuk ngobrol gimana sih? Scrum master itu bisa bantu. Atau bahkan misalnya scrum masternya punya keahlian tertentu misalnya ternyata scrum masternya sebelumnya adalah seorang product manager atau product owner. Dan ada PM baru bisa jadi dia ngebantu juga untuk oke mungkin adakah akan lebih baik kamu seperti abis. Jadi sebetulnya ngementoring. Ngecoaching. Ngefasilitasi juga bisa. Cuman ada satu kurangannya agak susah scrum master untuk sifatnya carrier development ya. Karena dia adalah katalis jadi agak susah kecuali emang perusahaannya menentukan role itu jadi role tercatat dan menjadi role yang misalnya ada scrum master ada agile coach ada senior agile coach ada manager agile coach gitu ya. Katanya atau manager scrum master scrum master tapi ada manager lucu juga sih. Ya itu seserah. Itu kan lebih karakter. cuman kalau share scrum master itu jadi apa ya. Ya decision-nya di perusahaan sendiri. Tapi ya overall manager scrum master itu ada di tengah-tengah semua orang. Tujuannya di sana. Ketika ada chance oke contohnya kayak waktu itu Rehan waktu kita dulu ESM ngapain ya oke setelah ngajarin scrum-nya tapi gak ada perannya kosong gak? Ternyata gak ada product owner-nya gitu. Scrum saya di product owner dulu saya waktu itu di product owner dulu karena butuh ngecontohin dulu butuh ngasih tau dulu yang akan jadi POM-nya nanti ABCD caranya masuk kayak gimana kamu meminta sesuatu seperti apa sejelas apa yang diperlukan supaya mereka paham yang mau dikerjakan kayak gitu jadi selama bisa ngebantu baik itu tim ataupun scalenya gedenya ada organisasinya itu sendiri ya scrum master siap bantu di sana kalau memang punya capability gitu luar biasa daging ini jadi lebih people person gitu ya bisa dibilang seperti oke ini mungkin waktu mepet juga santai waktunya habis ya mungkin nanti kita buat part 2 aja emang kalau ngobrolin topik yang keren kayak gini tuh perlu waktu yang panjang singkat aja apa yang dibutuhin untuk sekarang buat teman-teman pendengarnya kodefkas nah itu mungkin nanti ke depannya kita bahas lagi scrum lebih detail gitu kan ya boleh mau bahas soal bisnis dan startup atau internaship juga boleh ayo iya asyik makasih banget nih Kang Sengi udah iya makasih mampir di kodefkas seks terus mampir amin Kang Sengi juga seks terus sehat selalu oke so that's it for today guys see you next episode meraikan stay healthy and peace bye assalamualaikum assalamualaikum